Jangan memilih perempuan Faktanya sekarang Bu Reri menjadi satu-satunya pimpinan MPR yang memiliki perempuan Apa yang Ibu rasakan begitu mendengar waktu awal-awal mendengar seperti itu Jadi ada hal yang berbeda ya Saya adalah anggota legislatif dari DAPIL saya di DPRR Yang pertama perempuan Oh dari sebelumnya ya Dari DAPIL 2 Jawa Tengah Kurdus, Duma, dan Jepala yang pertama perempuan Memang tantangan Dan saya kira ini tantangan yang kita lihat memang kita hadapi Saya terpilih dari DAPIL 2 Jawa Tengah Selaku anggota legislatif dari fraksi Nasdem Partai saya Partai Nasdem Nah Partai Nasdem adalah satu-satunya partai yang memenuhi kuota keterpilihan duduk Oh jadi bukan hanya kuota pencalonan Bukan hanya kuota pencalonan tapi keterpilihan duduk 30% Keterpilihan itu berarti yang terpilih ya? Terpilih, terpilih Di DAPIL, bukan DAPIL saya, di tingkat 1 dan tingkat 2 yang perempuan Baik ketua DPRD, wakil ketua DPRD, kalau pemimpinan komisi banyak Nah dari awal Partai Nasdem sendiri adalah partai yang memang inklusif Itulah sebabnya kenapa saya bisa menjadi wakil ketua MPR Yang menentukan siapa yang duduk menjadi wakil ketua MPR itu partai Jadi ini penugasan oleh partai Jadi ketika anggota terpilih yang duduk menjadi BIPEN itu ditugaskan oleh partai Dan disini partai memberikan kepercayaan kepada saya, seorang perempuan Jadi yang ingin Ibu disampaikan adalah bahwa partai sudah sedemikian rupa Sehingga inklusifitas itu sudah dibuktikan dalam praktek nyata gitu ya Nah tantangannya berhadapan dengan kondisi Apa namanya, kondisi umumnya ya Beberapa waktu yang lalu bersama-sama kawan-kawan dari KPPI Kapus Parlemen Perempuan Indonesia Menerbitkan buku bersama-sama dengan media Indonesia juga Beberapa tulisan dari kawan-kawan Kaukus Perempuan ya Ya Jalan Terjau Perempuan Politik, itu bukunya Ini nih bukunya ya, Jalan Terjau Perempuan Politik Ini hasil pemikiran dari kawan-kawan, ini sudah lintas partai Pemikiran dari para akademisi Ini bukan hanya dari Nasjem kan? Bukan hanya dari Nasjem Banyak dari kawan-kawan, dari semua partai menulis disini Jadi ini pikiran perempuan Dan kami semua menyadari bahwa Masih menjadi tantangan bagi kami perempuan Untuk bisa betul-betul mewujudkan keterwakilan perempuan Karena begini, undang-undang sendiri hanya mempersyaratkan 30% pencalonan Partai itu harus mencalonkan 30% dari daftar calon legislatif Jadi itu harus perempuan Soal dia terpilih atau tidak? Apakah dia kemudian hanya memenuhi persyaratan Kepilih atau tidak hanya pokoknya pantas-pantas dipasang Itu tidak ada apa namanya Effort Effortnya kurang lah Tidak ada landasan hukum yang memaksa partai akhirnya Memastikan Saya gak hanya naruh perempuan Tapi saya benar-benar naruh perempuan yang siap berjuang Naruh perempuan yang betul-betul sudah siap Dan bisa nanti duduk di parumen Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar beli gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Sisi kebanjutan perkayu ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax